Jumlah penumpang pesawat mulai terlihat di Bandara Soekarno-Hatta jika dibandingkan tahun lalu ada peningkatan signifikan sebanyak 12%. Diperkirakan hari ini akan ada sekitar 150 ribu penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara prediksi arus mundik akan terjadi pada tanggal 22 dan 29 Desember dengan sekitar 170 ribu penumpang dan arus balik pada 4 Januari 2024 dengan jumlah yang relatif sama. Otoritas Bandara menyebut ada peningkatan jumlah penumpang 12% dibanding tahun 2022. Sejumlah antisipasi dilakukan termasuk menambah personil keamanan. Putri terlebih dulu di Bandara Soekarno-Hatta. Putri jadi bagaimana situasi di sana sekarang? Iya, Paskalis dan juga Saudara selama siang. Kalau bisa kami gambarkan situasi di Terminal 1A atau tempatnya di Keberangkatan, ini memang sudah terlihat bagaimana masyarakat yang ada peningkatan begitu untuk masyarakat yang akan libur menyambut Nataru atau Natal dan juga Tahun Baru. Kalau berdasarkan data yang kami dapatkan, untuk rencana penerbangan di hari ini ada sekitar 1.029 penerbangan. Ini memang meningkat dibandingkan dengan data di hari kemarin, yakni 1.018 penerbangan. Kemudian untuk jumlah penumpang yang hari ini akan melalui Bandara Soekarno-Hatta ada sekitar 151.000 penumpang dan ini pun juga jumlahnya meningkat dibandingkan kemarin yang 133.191 penumpang. Untuk puncak dari arus mudik Nataru ini, Paskalis dan juga Saudara diprediksi akan terjadi pada tanggal 22 dan juga 29 Desember 2023. Ini diprediksi akan ada sekitar 172 penumpang. Kemudian untuk puncak dari arus baliknya sendiri akan terjadi, diperkirakan pada 4 Januari 2024, yang ini sekitar 170.000 penumpang. Jadi situasinya memang sudah cukup ramai, tetapi fluktuatif Paskalis dan juga Saudara, jadi memang ada jam-jam tertentu di mana ramai, kemudian jadi lebih sepi kembali, kemudian ramai lagi. Tetapi memang dari pihak otoritas bandara mengatakan ada peningkatan signifikan sebanyak 12% dibandingkan tahun 2022. Makanya untuk tahun ini dilakukan sejumlah antisipasi, baik dari segi fasilitas maupun juga keamanan. Dari segi fasilitas, misalnya Paskalis tadi dikatakan adanya pengecekan sebelum atau lebih dini dibandingkan dengan sudah memasuki masa libur Nataru, kemudian juga bagaimana dilakukan rahasia udara supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian juga tentunya menambah personel keamanan. Tercatat, ini personel keamanan yang diterjunkan selama masa libur Nataru ini sebanyak sekitar 6.000, begitu Paskalis 6.700 personel gabungan yang bertugas selama libur Nataru dan destinasi favorit di dalam negeri masih Denpasar, kemudian dari Serdan dan juga Surabaya, sementara untuk internasional ini ada Singapura, Kuala Lumpur dan juga Jeddah. Tentu yang jadi catatan juga Paskalis dan juga Saudara kalau di sini memang mengantisipasi adanya lonjakan atau juga mencegah adanya penyebaran penyakit misalnya COVID-19, ini dari pihak bandara sifatnya masih mengimbau untuk masyarakat menjaga protokol kesehatan dan juga memakai masker. Tadi kalau kami lihat juga petugas di sini juga sudah memakai masker, tetapi memang ini sifatnya masih imbauan dan harapannya adalah masyarakat yang memang berpergian untuk menyambut Natal dan Tahun Baru ini bisa tetap aman dan nyaman di penerbangan mereka. Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda kondisi dari Bandara Soekarno-Hatta Putri Oktaviani. Terima kasih.